Halo semuanya, balik lagi di channel Apple Reduction Sebelum mulai videonya, aku mau kasih tau Aku lagi ngadain event bagi-bagi angpao Jadi buat kamu yang mau partisipasi Dan mau nonton videonya dulu Aku taruh linknya di description box Kamu tinggal klik, kamu nonton dulu Karena caranya gampang banget Cuman kasih komen ke aku doang Kamu bisa dapet angpaonya Oke, di video kali ini aku Mau ngebahas brand Korea Jadi aku kemarin itu baru beli Dua produk Eyeliner dan lip tint Nah, ini merek Bare and Bliss Nah, ini ternyata produk Korea Jadi aku baru beli Dan aku juga baru nyobain Nah, aku mau sedikit review Karena ini lumayan booming Bare and Bliss ini Dan aku juga baru pertama kali nyobain Aku pikir ini brand mana sih Ternyata ini brand Korea Nah, langsung aja kita review produknya ya Oke, produk yang pertama Kita bahas eyeliner-nya dulu Nah, eyeliner-nya itu kayak gini Aku beli harganya 45 ribu Lumayan harganya Nah, kita buka aku cobain disini ya Jadi dia itu hitam banget Pekat Dan ujungnya juga lancip Kamu bisa lihat Lancip banget Lancip banget Dan kecil gitu kuasnya Dan Cuman dia ini afternya itu After yang hitamnya glossy Nah, aku sebenarnya kurang suka sih Kalau hitamnya itu Ini aku sekarang lagi pake Kalian ngeliat gak sih Jadi hitamnya itu finishnya itu glossy gitu Nah, aku kurang suka Aku sebenarnya sukanya itu yang matte aja gitu Karena kalau glossy itu agak notice banget sih Kalau kita pake eyeliner gitu kan Tapi kan kalau mataku sipit Jadinya keliatan banget gitu Kalau glossy Dan makanya aku kurang suka Afternya itu glossy Tapi ini pigmented banget Jadi coba ya Ini tuh Tuh Kamu bisa lihat Ini udah nyatu Jadi Dia smash proof banget Dan Tapi dia gak oil proof ya Jadi Lama-kelamaan dia akan nutur Kalau kena keringat kita Kena minyak di wajah kita gitu Tapi ini bener-bener bisa waterproof Jangan smash proof juga Untuk harga 45 ribu Ya lumayan lah Lumayan Bagus Lumayan worth it lah 45 ribu Tapi cuman still oke doang Karena ya itu dia Selera aku itu Eyeliner-nya itu Bukan yang glossy gitu endingnya Aku sukanya yang matte Kayak misalnya ini aku compare ya Sama Maybelline Yang biasa aku Yang biasa aku pake Ini yang hyper sharp Ini yang Maybelline Maybelline itu Afternya itu matte Enggak glossy Kalian bisa lihat gak sih Kelihatan gak ya Kayaknya gak keliatan deh Nah gitu Sama-sama tajam juga Tapi ya kita gak bisa compare Karena harga Maybelline ini 90 ribuan kan Kalau di kontrolnya Bahkan bisa sampai 100 ribuan Jadi gak bisa kita compare lah Karena harganya bisa dua kalinya Tapi kalau kalian mau cobain Karena 45 ribu masih oke lah Untuk eyeliner yang setipis ini Karena ini bener-bener tipis banget Gitu Aku suka sih Cuman ya Cuman still oke doang Jadi boleh kalian coba Kalau kalian abis eyelinernya Cobain yang bare and bris Tapi aku mau ngasih tau Kejelekannya si eyeliner ini ya Jadi Dia itu kan Walaupun dia lancip Dia tipis gitu Dia ini kuasnya ini Agak Terlalu lentur gitu loh Jadi Gampang meletot-meletot gitu loh Kalau dipake Jadi bener-bener harus pelan-pelan banget Kalau enggak Bisa belebar kemana-mana Bisa gak sesuai Karena dia agak susah dihapus Gitu loh Jadi bener-bener effort banget Ngapusnya Kalau kalian salah Gitu Jadi bener-bener hati-hati banget Karena kuasnya itu tuh Gak yang Tipe yang keras gitu loh Jadi tipe yang Lembut banget Jadi gampang banget Meletot-meletotnya gitu Itu yang aku kurang suka sih Jadi Mungkin aku tipe Yang suka Kuasnya itu agak Padet gitu ya Agak keras gitu Walaupun memang Enggak gitu nyaman kan Tapi Itu lebih Gampang ngatur kuasnya Gitu loh Jadi gak Gampang belepotan Gitu Itu kejelekannya Bare and best Produk yang kedua Lip tinnya Nah ini lip tinnya kayak gini Aku suka sama packagingnya Packaging itu Kayak compact gitu Dan ada embossnya gitu Aku beli yang shadenya Pretty Please 02 Ini harganya 69 ribu Lumayan Harganya bukan harganya termasuk murah gitu Untuk produk korea Jadi ini yang middle lah 69 ribu Masih still oke harganya Karena Ini produknya Jadi packagingnya tuh bagus Dan Nih aku mau kasih tau dulu ya Aplikatornya itu tuh Unik gitu Aplikatornya Dia ada kayak cekungannya gitu Kalian keliatan gak sih Kayak agak cekung gitu Nah itu yang ngebantu kita Buat Ngeratain produknya Dan Ngambil produknya gitu Jadi Aku suka sih Sama aplikator ini Beda gitu dari yang lain Nah Warnanya tuh sama kayak yang aku pakai nih sekarang Dia Red cherry gitu Dan Wanginya aku suka Dia tuh wanginya kayak Wangi buah Strawberry Seger gitu loh Nah itu aku suka Wanginya enak banget gitu Dia ini Pas awal kita pakai itu Agak glossy ya Jadi ini aku kasih Aku swat setiap di tangan Nih Dia itu kayak gini warnanya Jadi pas awal kita pakai itu Glossy Tapi sekarang udah mulai Enggak kan Nah awal kita pakai itu Glossy gitu Nah Nanti Glossy nya ini Akan bisa transfer Gitu Jadi kita jangan lontak atik dulu Jangan pakai mask up dulu Kalau bisa Karena glossy nya ini bisa transfer Tapi merahnya enggak Gitu Jadi tunggu sampai agak lama Glossy nya itu akan nyatu Gitu Jadi udah enggak gitu Glossy lagi kayak gini Nah Itu yang bikin kita udah Udah transfer Udah enggak Transfer kemana-mana gitu Jadi udah transfer proof Gitu Itu Aku suka sih Sama Warnanya Sama Tapi kalau afternya glossy Aku enggak suka Jadi Untungnya Setelah dipakai lama Itu glossy nya tuh Kayak hilang gitu Jadinya Udah enggak gitu glossy Gitu Aku suka sih Nah Ini awalnya kayak gini tuh Glossy banget tuh Jadi masih bisa transfer kemana-mana awalnya Karena masih ada sih glossy nya ini Gitu Gitu Oke Kalau untuk 69 ribu sih Masih still oke Produknya Karena bagus sih Menurut aku produknya ini Bagus Untuk Lipton nya aku suka 69 ribu masih enggak terlalu mahal lah Karena untuk kualitasnya tuh oke Kualitas harga 60 ribu Untuk dia itu masih oke Karena ya itu Dari formulanya Enak Nyaman Enggak bikin bibir kering Gitu Dan warnanya juga bagus Aku suka Warnanya tuh Enggak nanggung-nanggung gitu loh Terus juga Enggak ngejreng banget kan Kalian bisa lihat Kayak Udah jadi kayak healthy lips juga Gitu Nah ini aku suka Kalian bisa cobain Karena dia ada Empat warna deh kayaknya Nah kalian bisa cobain Nanti aku taruh linknya di bawah deh Kalau kalian mau beli Tinggal klik aja Di Shopee Di official store nya Aku beli Oke Oke ini lipton nya aku suka Oke aku dari video produk ini Lipton dan eyeliner Bare and Bliss Nah aku baru coba Dua produk ini aja Memang Nanti mungkin aku akan coba Produk lainnya Karena Produknya lumayan Untuk eyeliner nya Still oke aja Jadi Kalau kalian mau cobain Boleh Harganya juga Enggak mahal-mahal banget 45 ribu Tapi ini masih still oke aja Di aku Karena aku kurang suka Afternya glossy Nah Kalau yang ini Aku suka lipton nya Harganya 69 ribu Tapi sesuai sama kualitasnya Kalau kalian Enggak gitu suka sama warna yang Merah kayak gini Lebih suka sama yang Agak orange gitu Nah itu dia juga ada Warna lain Jadi kalian bisa pilih warnanya Sesuai yang kalian mau Gitu Tapi untuk formulanya Dan kualitasnya Aku suka sih Sama BLMB Lipton nya Gitu Oke Sekian reviewnya kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat Semoga dapat ekomunasi Lipton terbaru juga Karena aku sebagai pencinta lipton Aku sering cari-cari lipton Produk-produk lipton lain Gitu Aku suka Karena aku memang pencinta lipton Oke Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like videonya Subscribe Buat yang belum subscribe Dan bisa share juga Akan teman-teman kalian semua Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax